Bismillahirrahmanirrahim Atas berkah limahan rahmatnya lah, Alhamdulillah Mitra Kita bisa bersua kembali, berjumpa di setiap sore hari di hari Selasa Tepatnya pukul 16 sampai insya Allah pukul 17 nanti Kita sama-sama akan belajar dalam satu program yaitu QLM atau Quality Life Management Tema-tema yang kita angkat adalah yang keseharian kita lakukan Yang ada kaitannya dengan apa yang kita lakukan pada proses kehidupan ini Pada hari ini, tepatnya di hari Selasa tanggal 21 di bulan Juli 2020 Insya Allah pemberjalan kita sudah sampai yang ke 169 di program QLM ini Dan temanya adalah menjadi pribadi yang sukses Ini mesti kita dengungkan pada diri kita Mitra Karena sesungguhnya kita ini orang luar biasa sekali Kita ini adalah ciptaan Allah yang sangat luar biasa Yang mestinya semua kita adalah menjadi orang yang hebat Dan ketika kita hebat, maka kemanfaatannya akan lebih kepada diri sendiri maupun lingkungan kita Nah mengapa kemudian saya mengangkat menjadi satu tema menjadi pribadi yang sukses Adalah ketika kita saling mengingatkan bahwa kita punya potensi dasyat Yang mestinya kita eksplor Menjadikan kita orang yang berbeda dengan yang lain Dan bahkan kita mestinya menjadi orang yang paling tidak dalam hidup kita ada goal-goal yang tercipta Satu pertanyaan besar ketika hari ini kita belum menciptakan satu goal Dan mungkin umur kita sudah di atas 40 tahun Maka pertanyaannya adalah Apakah kita mengetahui Ataukah kita belum mengetahui bahwa Semestinya kita bisa menciptakan satu goal karena kita luar biasa Menjadi pribadi sukses Dengan mengangkat tema yang cukup keren untuk kita semua Dan nantinya ada 5B yang sudah kita rangkum Untuk memperdalam pembelajaran kita Menjadikan diri kita orang yang sukses besar Atau menjadi pribadi yang sukses besar Mitra yang dirahmatullah Mari sama-sama kita sore hari ini Dengan rasa syukur kita bisa Belajar bersama Kita bisa saling mengisi Kita bisa saling memberikan atau mungkin menerima ilmu dari siapapun Dan kami harap siapapun sekarang atau saat ini yang sedang bergabung dengan kita Baik yang ada di rumah maupun di kantor maupun di jalan Mari sama-sama bisa memberikan satu mungkin statementnya Atau mungkin pertanyaannya Atau mungkin pengalamannya ke radio CIC Jakarta Islamic Center Insya Allah apapun yang diberikan ke radio ini akan manfaat bagi orang banyak Mitra Sukses sebenarnya adalah perjalanan dari satu titik ke titik yang lain Itu arti sukses yang sebenarnya Jadi kalau kita mendengar orang saya sudah sukses Saya sudah tidak perlu lagi bekerja Saya sudah tidak perlu lagi berbuat Ini kemungkinan kurang pas artinya seperti itu Sebab siapa sebenarnya yang gagal adalah orang yang hari ini berhenti berbuat Ini orang yang gagal Jadi manakala kita mungkin mengatakan seperti itu Berarti termasuk bukan orang yang sukses Sukses itu adalah perjalanan dari satu titik ke titik yang lain Kalau hari ini titik saya di sini Terus kemudian saya melangkah ke sini Melangkah ke depan Melangkah ke samping Melangkah ke depan lagi Inilah sukses Kenapa kemudian kok Orang mengertikan bahwa sukses itu seperti ini Betul Arti sukses itu sangat banyak sekali Tergantung dari siapa yang mengartikannya Namun kita juga punya limitasi Tentang arti sukses itu sendiri Hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi orang Secara pribadi sukses Atau kita adalah pribadi Menjadi pribadi yang memang sukses Nah ini penting untuk kita Pertanyaan ini mungkin saja saat ini Menjadi pertanyaan untuk diri kita sendiri Menjadi pertanyaan untuk perenungan kita Kenapa kita harus seperti itu Kenapa kita harus menjadi orang yang sukses Padahal kita sudah sukses Betul Menurut pakar Beberapa pakar motivator mengatakan bahwa Kita ini 60% sudah sukses Sebab apa kita bisa menggunakan Seluruh organ tubuh kita Sampai pikiran kita Menjadikan kita seperti saat ini Adalah sudah sukses besar Namun kemudian Masih ada 40% lagi Yang mestinya kita gali Yang mestinya dijadikan satu pembelajaran bagi kita Sehingga kita ke depan akan lebih jauh Lebih sukses lagi dibandingkan saat ini Nah ada lagi orang mengatakan Ah saya belum sukses nih Saya masih seperti ini saja Saya masih seperti ini Saya masih begini-begini saja Segini-gini saja Nah inilah menjadi satu pertanyaan bagi kita semua Mestinya kita itu tidak mematakan seperti itu Sebab nanti dalam 5B itu Kita akan bahas satu persatu Dan disana ada diantaranya adalah Apakah kita ini saat ini sudah berkembang atau belum Apakah kita saat ini sudah tumbuh atau belum Jadi orang yang sukses itu adalah orang yang bertumbuh dan berkembang Sudah tumbuh berkembang begitu Jadi jelas nantinya akan berbeda diantara kita Atau jelas akan berbeda dari satu tahun ke tahun yang lainnya Jelas akan berbeda dari masa ke masa Jelas akan berbeda dari saat ini dan yang nanti ke depannya Kalau kemudian kita ini sama saja Dari saat ini kita sama dengan 5 tahun yang lalu Artinya mungkin kita belum berkembang Artinya mungkin kita masih statis Artinya mungkin kita belum bertumbuh gitu mitra Oleh karena itu mari kita lihat diri kita Apakah kita sudah menjadi orang yang sukses atau belum Sehingga kita ini menjadi orang yang tadi Dengan 5B nanti akan kita bahas Dan diantaranya adalah berkembang dan bertumbuh Sayang mitra ketika kita ini menjadi orang Yang hanya segini-gininya gitu Yang hanya begini Yang hanya udahlah saya ini sudah cukup seperti ini Padahal kita punya kemampuan yang sangat luar biasa sekali Padahal kita ini punya sesuatu yang sangat dahsyat dalam diri kita Maka ada istilah keluarkanlah potensi dahsyat yang ada dalam diri kita sendiri Kita memiliki potensi yang sangat luar biasa sekali Kalau kita memahami itu Kalau kita paham bahwa kita punya potensi dahsyat Tentu kita ini bisa menjadi luar biasa Bisa menjadi orang yang hebat Bisa menjadi apapun yang kita maui gitu Jadi maka yang terbaik adalah Memiliki cita-cita yang tinggi Memiliki gaya hidup yang memang nantinya akan bermanfaat bagi orang banyak Memiliki satu ide semerlang yang dituangkan Yang kemudian akan menjadi satu karya yang hebat Ini yang kita sayangkan ketika kita hanya Setiap harinya, setiap bulannya Setiap tahunnya, bahkan sekian tahun hanya begini-begini saja Atau tadi saya katakan Kok aku kayak gini-gini saja gitu ya Orang-orang sudah melangkah Bisa jadi kita hanya berdiri di depan saja Bisa jadi kita hanya berdiri di tempat Yang sama dengan 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu Ini kita sayangkan sekali Sekarang waktunya kita mitra untuk merenung Coba kita lihat 3 tahun yang lalu Saya di mana Saya seperti apa Dibandingkan dengan saat ini Saya sudah seperti ini Saya berada di sini Mitra bisa membayangkan Mitra bisa melihatnya Dan bisa menganalisanya Tentang apa yang telah dikerjakan 3 tahun yang lalu sampai saat ini Atau mungkin kalau 3 tahun itu terlalu pendek 5 tahun Nah boleh 5 tahun saya seperti ini Jadi pada tahun 2015 Saya begini Pada tahun 2020 Saya seperti ini Maka akan bisa melihat bahwa diri kita ini adalah Orang-orang yang berkembang Dan orang-orang yang tumbuh Mitra Ketika seseorang mengatakan pada diri kita Ah Anda itu Kok ya kayak gitu-gitu aja Maka yang terbaik adalah Anda sendiri yang bisa Melihatnya Tidak harus tersinggung Dengan pertanyaan itu Tidak harus meledak-ledak Dengan statement itu Bahkan kita akan Introspeksi dirinya Mungkin lebih kepada diri kita Apakah ya Kalau kawan saya mengatakan 5 tahun yang lalu Dengan saat ini Saya sama saja Apakah betul Kalau saya ini Tidak bergerak Apakah betul Kalau saya ini Statis hanya di sini Maka dari itu Kita mencoba Untuk melihat Ke belakang Katakanlah Ketika kita melihat ke belakang Kemudian kita Bisa Bisa menganalisis diri kita Bisa menganalisis diri kita Bisa melihat diri kita Maka kita akan Bisa mencatatnya Kemudian dijadikan rujukan Kedepan harus lebih baik lagi Kedepan harus lebih hebat lagi Kedepan harus bisa Mengatakan Oh saya telah berubah Saya ternyata Tahun lalu Seperti itu Sekarang Seperti ini Nah ini penting Untuk kita semua mitra Sehingga kita tidak menjadi orang Yang betul-betul Dikatakan oleh teman tadi Bahwa Saya hanya berdiri di tempat Dan tidak bergerak sama sekali Mitra Kita akan lanjutkan Bahwa Menjadi pribadi yang sukses Dengan lima B Maka B yang pertama Tadi sudah saya keluarkan Adalah Berkembang dan Bertumbuh Ini Berkembang dan Bertumbuh Tentu semua kita ingin Berkembang Semua kita ingin Bertumbuh Dari dulu seperti itu Sekarang seperti ini Saya yakin Tidak ada seorang pun Yang tidak ingin berkembang Dan tidak ingin bertumbuh Nah Hanya pertanyaannya adalah Tentu masing-masing kita Akan berbeda Cara berkembangnya Dan cara bertumbuhnya Jadi Jangan hanya melihat Satu sisi saja Tapi Lihatlah lebih luas Lebih holistik Yang berkembang apa saja Yang tumbuh apa saja Yang paling bisa melihat Perkembangan kita Pertumbuhan kita adalah Diri kita sendiri Bukan siapa-siapa Yang bisa menilai Mungkin orang dekat kita Yang bisa menilai mungkin Guru kita Atau mungkin orang yang bijak Yang kita ajak bicara Tentang perkembangan Dan pertumbuhan kita Karena disini Tidak Tidak Semena-mena Tidak semau-mau Kita bertanya kepada Seseorang Ya Kalau orangnya tidak mendukung Maka tidak akan ada penyelesaian Dan tidak akan ada jawaban yang baik Maka carilah orang-orang yang memang Memiliki kapasitas Tentang itu Nah Bertanyalah kepada orang yang paling dekat Ketika kita ini Sudah merasakan bahwa Saya sudah berkembang Saya sudah bertumbuh Berkembang dan bertumbuh itu Merupakan sebuah kebutuhan Jadi jangan sampai kita ini Menjadi orang yang stuck Menjadi orang yang Orang-orang sudah bergerak ke sana Kok saya masih tetap disini Orang-orang sudah hebat Luar biasa Akhirnya akan menjadi Satu pembelajaran Buat kita Sehingga ke depan kita akan berbeda Kata-kata berkembang dan bertumbuh Adalah Keduanya Yang mesti kita miliki Keduanya menjadi satu Satu kesatuan Bertumbuh Berkembang Berkembang Bertumbuh Jadi Seandainya saja Saya hari ini Sama dengan lima tahun yang lalu Berarti kita sudah membuang Sekian lamanya Jika kita kalikan Lima tahun Berapa hari Itu satu tahunnya 362 hari Katakanlah Dikalikan lima Sudah Berapa hari Ini sangat panjang sekali Dan satu harinya Adalah 24 jam Dalam 24 jam Ada 10 jam Yang untuk kita berpikir Dan kita Bisa berbuat Dan seandainya Dalam waktu yang Kurun waktu yang sepanjang itu Kita tidak Maju Kita tidak berkembang Kita tidak bisa bertumbuh Maka Saya katakan Ini adalah sebuah kerugian Ini kerugian yang sangat Karena kita ini mitra Betul kita ini Terus semakin kesanakan Semakin tua Semakin kesanakan Semakin berkurang umur kita Kemampuan kita mungkin Tenaga kita Pikiran kita Maka saat ini adalah Saat yang tepat untuk kita Untuk berkiprah Untuk menunjukkan bahwa kita adalah Orang yang berkembang Dan bertumbuh Orang yang memang berbeda Dari masa lalu kita Nah Yang paling baik adalah Anda katakan Kita katakan Kita akan memiliki Diference Dari sekarang Kita akan memiliki Sesuatu yang berbeda Dari sekarang Masa depan saya Tidak akan sama Dengan masa lalu saya Ini yang paling baik Jadi Masa depan saya Akan berbeda Dengan masa lalu saya Ketika kita Mengatakan seperti itu Berarti hari ini Kita sudah mulai Berkembang Kita bisa mulai Bertumbuh Karena kita sudah mengatakan itu Masa depan saya Tidak akan sama Dengan masa lalu saya Saya adalah orang Yang akan berubah Saya adalah orang Yang akan berkembang Dan bahkan Saya akan ada orang Yang akan bertumbuh Dengan baik Tumbuh kembangkan Diri kita Potensi kita Dan bahkan Kemanfaatan kita Yang lebih Dibandingkan Waktu-waktu lampau kita Sekali lagi Masa depan saya Tidak akan sama Dengan masa kini saya Pasti akan berbeda Bahasa itu Mari kita coba Terus dengungkan Kepada bawah sadar kita Bahwa kita adalah Orang yang memiliki Masa depan Jauh lebih baik Dibandingkan saat ini Kita adalah orang Yang akan tumbuh Dan berkembang Kita adalah orang Yang kemanfaatannya Yang akan lebih Dibandingkan saat ini Kalau hari ini Saya kemanfaatannya Cuma lingkungan kecil Bisa jadi Lima teman datang Kemanfaatan kita Jauh lebih luas Ini kita mampu Kita ini orang luar biasa Kita ini bisa Bisa sekali Kita ini bukan Orang yang kerdil Dan kita bahkan Otak kita Kapasitasnya itu Jauh lebih dasar Kapasitas otak kita Sudah saya terangkan Perjalanan bumi Sampai bulan Empat belas kali Pergi pulang Dan sekali jalan Adalah Dua ratus Lapan puluh ribu kilometer Ini menurut para pakar Kita ini mampu sekali Kita ini bisa berbuat Apapun yang kita mau Bahkan orang-orang Eropa mengatakan Kita ini apa yang kita pikirkan Kalau kita pikirkan Kita bisa Pasti bisa Kalau kita pikir Kita akan menjadi Sesuatu Kita akan menjadi Seseorang yang begini Pasti bisa Karena kita Betul-betul Luar biasa Yang kedua mitra Setelah kita tahu Bahwa kita harus Bertumbuh Dan berkembang Kita harus memiliki Berjiwa besar Ini mitra Orang yang berjiwa besar itu Dia tidak Akan takut dengan Halangan dan rintangan Bahkan halangan-halangannya Rintangan-rintangannya Masalah-masalahnya Dijadikan pembelajaran yang indah Bagi orang-orang yang berjiwa besar Mestinya kita adalah Orang-orang yang berjiwa besar Jangan cemen Baru ada masalah segini Sudah lari Baru ketemu masalah seperti ini Sudah angkat tangan Sudah tidak sanggup lagi Yang terbaik adalah Kita belajar menjadi orang Yang berjiwa besar Ketika masalah datang Maka kita pelajari Dimana kekurangan kita Dimana kelebihan kita Apa yang harus kita perbuat ke depan Kita mencoba Untuk menuangkan Karena kita adalah orang-orang Yang berjiwa besar Kita bukan orang yang cepat bundung Bukan orang yang cepat putus asa Sekalipun nanti mungkin Dalam perjalanannya Jelas akan menemui Hal-hal yang tidak menyenangkan Karena sungguh dalam kehidupan ini Hanya ada dua Kalau tidak sukses ya gagal Kalau tidak gagal ya sukses Namun ketika kita mendapatkan Kepahitannya Ya jadikan kepahitan itu Pembelajaran kita Kalau kemudian sama sekali Tidak mampu Bisa kita merenung Mungkin berhenti sejenak Untuk berpikir Karena penting juga Untuk berhenti sejenak Jadi berhenti tidak Selamanya berhenti Tapi berhenti sejenak saja Untuk kita berpikir Agar kedepannya Akan lebih baik lagi Nah menjadi orang yang berjiwa besar Ini memang tidak mudah Namun bukan berarti tidak bisa Kita adalah orang-orang yang luar biasa Kita adalah orang-orang yang mampu Untuk menjadikan diri kita Orang yang berjiwa besar Tidak usah harus malu Untuk mengatakan Kekurangan-kekurangan kita Kepada yang lainnya Tidak usah harus malu Karena bisa jadi Ada solusi di sana Yang paling parah adalah Ketika kita justru Mengatakan Saya sudah mengetahui segalanya Mestinya tidak seperti itu Mestinya kita adalah Orang-orang yang rendah hati Karena dengan rendah hati Orang yang tawaldu Katakan Maka ada kesempatan Untuk menjadi orang hebat Di depannya Jadilah orang yang rendah hati Dan terbukalah Dengan kekurangan-kekurangan Yang kita miliki Jadi jangan ngotot Jangan ngotot Kita ini Wah saya sudah tahu ini Saya sudah tahu itu Mestinya justru kita ini Butuh Masukan-masukan dari yang lain Orang-orang yang berjiwa besar Akan berperilaku seperti itu Ia tidak akan ngeyel Ketika orang lain itu Memberikan nasihat pada kita Kita akan menerimanya Dan kita akan terbuka dengan itu Karena suka ada Saya pernah mengatakan Ada 3 O Yang harus kita miliki Orang berjiwa besar Pasti memiliki 3 O Yang pertama Open mind Kita akan terbuka pikiran kita Agar wawasan kita ini Terus bertambah Tidak sampai di situ saja Bahkan orang-orang besar Seperti Bill Gates Yang kaya raya Warren Buffet Atau mungkin penemu Fried Chicken Itu ternyata Setiap harinya Membaca buku Mengoleksi buku-buku baru Dan bahkan Dalam biografinya Seperti Bill Gates itu Dalam satu tahun Bisa selesai 50 buku Bagaimana dengan kita Kalau kita ingin Luar biasa tentu Kita juga harus seperti itu Membaca banyak buku Karena di dalam buku itulah Sebenarnya The window of the world Ada di sana Jendela dunia Dan kita akan memahami betul Kita akan melihat betul Bahwa Di dalam buku-buku itu Yang kita pelajari Yang kita baca Ada ilmu-ilmu baru Yang mungkin Hari ini kita belum tahu Kita akan sayangkan Kalau sehari Tidak membaca Satu minggu tidak membaca Satu bulan tidak membaca Bahkan satu tahun Mungkin tidak membaca Maka ilmu yang begitu banyak Dalam buku-buku itu Kita kubur begitu saja Orang-orang yang suka membaca Pasti akan memahami Akan mengetahui Betapa luar biasanya Sebenarnya yang ada Dan bahkan ketika kita Banyak membaca Kita akan mendapatkan Sesuatu yang baru Dan ketika kita membaca Banyak buku Tentunya banyak hal baru Yang kita dapatkan Dan dari situ Kita akan berkembang Open mind Kita akan bisa Buka diri Kenapa? Karena kita sudah Tentu mendapatkan Wawasan-wawasan Yang insya Allah Manfaat baik Bagi diri kita Dan kemudian kita kembangkan Untuk yang lainnya Karena kita ingin Tadi tumbuh Dan berkembang Yang kedua Ada O yang kedua adalah Open Opportunities Kita yakin Dengan kemungkinan-kemungkinan Dengan keuntungan-keuntungan Dengan hal-hal yang akan Kita dapatkan Ke depannya Saya katakan tadi Kalau kita membaca Tentu kita akan mendapatkan Kalau kita bertanya Kita akan mendapatkan Kalau kita mau Belajar Kita akan mendapatkan Maka yang terbaik tadi Saya katakan Menjadilah orang-orang yang rendah hati Karena punya kesempatan besar Untuk berkembang di depannya Berbeda kalau kita sudah mengatakan Saya sudah tahu itu Saya sudah tahu ini Saya sudah tahu segalanya Ini sebenarnya malah petaka Sebab kita akan berhenti Sampai di situ Maka Hikmah mengatakan Orang Siapapun yang ada di hadapannya Orang istimewa Jadi kita bisa belajar Dari siapapun di hadapan kita Sekali lagi saya katakan Orang luar biasa adalah Orang yang mampu mengatakan Bahwa siapapun yang ada di hadapan kita Orang istimewa Jadi kalau kita berhadapan dengan orang Iya Orang istimewa Beliau orang istimewa Anda orang istimewa Siapapun yang ada di hadapan kita Adalah orang istimewa Maka dengan kata-kata itu Kita akan bisa menerima Kita akan bisa belajar darinya Dan open mind terjadi di sini Sekali lagi mitra Open opportunities Ada keuntungan-keuntungan besar Yang akan terjadi pada diri kita Kalau saja kita mau Terbuka Kalau kita saja Kalau saja kita mau Membuka diri Kalau saja kita mau Mengambil momentum yang baik ini Jadi janganlah kita menjadi orang Yang tertutup Atau mengurung diri Dengan hal-hal yang Sebenarnya Kita belum tahu Namun seolah-olah kita sudah tahu Dan bahkan lebih Lebih hebat lagi Kalau kita banyak belajar Dari orang-orang di hadapan kita Kita akan hebat sekali Kita akan menjadi orang yang sangat bijak sekali Karena kita belajar banyak Dari siapapun Jadi gurunya banyak sekali Bukan hanya satu Gurunya Guru non formal Guru informal Di hadapan sana adalah guru-guru kami semua Dan menjadikan kami orang yang berkembang Orang yang tumbuh tadi Orang yang kemudian open mind Orang yang memiliki masa depan yang lebih Atau open opportunities Ada keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan Bahkan yang ketiga Saya sering mengatakan Ada open possibilities Ada kemungkinan-kemungkinan kita akan dapatkan Ada kemungkinan yang akan merubah jiwa kita Cara berpikir kita Pikiran kita Bahkan aksi kita Kita akan berubah Jadi sebaik baik kita adalah Orang yang senantiasa merubah Segala sesuatunya Di depan Untuk hal yang lebih baik Jadi jangan menjadi orang yang Stuck begitu saja Dan bahkan mengatakan Wah sudah saya sudah keren nih seperti ini Saya sudah hebat lah kayak gini Maka kalau yang ada seperti itu 3O tidak berlaku Dan kalau 3O tidak berlaku Berarti kita tidak berkembang Kita tidak tumbuh sama sekali Bahkan akan left behind Tertinggal jauh di belakang Anak-anak kita sekarang Hebat dalam IT Sementara yang tua-tua mungkin Sangat slow dalam belajar IT Tidak ada salahnya kita belajar dari yang muda Tidak ada salahnya kita harus tahu Dan bahkan sekarang ini Kalau tidak mau ketinggalan Kita belajar Nah ini Hal yang penting bagi kita Bahwa kita harus tumbuh dan berkembang Dengan berjiwa besar Kita akan mengakui diri kita Kelemahan kita Kita akan mengeksplor kekuatan kita Dengan bijak Dan kita akan menjadi orang yang rendah hati Legowo Orang yang nerimo Orang yang terus mencari Dan orang yang hebat Dan orang yang luar biasa Karena apa? Menganggap siapapun yang ada di hadapan kita Orang-orang istimewa Jadi tidak ada lagi Hal yang aneh bagi kita Untuk menjadi orang yang hebat Ketika kita sudah mengatakan kita yang paling hebat Di situ kita sudah stuck Kita sudah diam Dan orang diam Orang yang tidak berbuat apa-apa Sebenarnya adalah orang yang gagal Karena saya katakan sekali lagi Bahwa sukses adalah Perjalanan dari satu titik ke titik yang lain Tanpa henti seperti itu terus Jadi kapan sukses itu? Ya terus seperti itu Sampai kita meninggal Sampai kita hilang dari dunia ini Tapi jangan salah Ketika kita berbuat baik Toh kita akan dikenang Ketika kita menulis sesuatu buku Kita akan dikenang Ketika kita hari ini banyak teman Teman kita akan mengenang kita Nah ini ada hal-hal yang penting Pada akhirnya di sana Janganlah mengurung diri Mengubur diri Menjadi orang yang introvert Atau orang yang tidak mau terbuka Dengan siapapun Atau orang yang mungkin saat ini Sudah mengatakan Saya sudah yang paling hebat Maka sekali lagi Kalau itu yang terjadi Berarti mitra saat ini adalah Orang yang rugi Karena mitra pasti akan berhenti Tidak lagi berjalan Dan lima tahun ke depan Bisa jadi Orang sudah jalan ke sana kemari Kita masih ada di tempat yang sama Yang ketiga mitra Setelah kita berjiwa besar Sekarang berpikir besar Jadi kita harus menjadi orang yang berpikir besar Karena kapasitas pikiran kita Yang sangat luar biasa sekali Jadi kalau hari ini kita hanya berpikir Tentang situasi kondisi yang ada Di sini saja begini Maka termasuk berpikir kecil Kita masih berpikir sangat besar sekali Berpikir luas sekali Ada empat hal menurut para pakar Menjadi orang sukses Yang pertama adalah Cara hidup dari kerja keras kita Jadi kita berpikir Bagaimana cara kita hidup dari kerja keras kita Ini orang berpikir besar Jadi tidak defisit Kebanyakan kita kan defisit Justru lebih besar pasak daripada tiang Yang terjadi adalah Bisa jadi kita ini harus memikirkan hutang di mana-mana Karena apa? Kita tidak bijak dalam berpikir Empat hal kata motivator Kata pakar Kata orang-orang hebat Menjadikan kita dalam hidup luar biasa Orang luar biasa akan menjadi orang yang berjiwa besar Bertumbuh Dan juga berpikir besar Di antaranya adalah Cara hidup dari kerja keras kita Orang-orang yang berpikir besar itu akan mengkalkulasi Kalau saya gajinya 3 juta satu bulan Janganlah pengeluaran saya lebih dari itu Mesti ada yang harus saya simpan Walaupun beberapa persen Saya harus bijak mensikapi ini Dengan cara-cara yang baik pula Sehingga saya tidak akan terjebak Oleh situasi kondisi yang mungkin saat ini Saat ini Menuntut kita untuk berbuat seperti itu Nah ini orang berpikir besar Yang kedua Adalah Orang yang punya planning besar ke depan Ini akan berpikir besar Saya punya rencana besar ke depannya Kalau mitra saat ini belum punya rencana besar Apa yang harus diperbuat untuk ke depannya 5 tahun mendatang saya harus begini 10 tahun mendatang saya harus sudah punya ini Punya rencana besar Jadi kalau hari ini kita belum punya rencana besar Wah bisa jadi kita ini Bukan tipe orang yang berpikir besar Jadi berpikir biasa-biasa saja Yang dihasilkan pun ya biasa Kalau kita orang berpikir besar Pasti yang dihasilkan akan jauh lebih dasar Lebih besar lagi Di antaranya tadi Dari cara hidup kita Cara hidup dari kerja keras kita Yang keduanya punya rencana besar Jadi rencana kita Kita tuliskan Kalau hari ini saya berada di sini Seperti ini Maka 5 tahun ke depan Saya begini Dan seperti ini Ini sudah menjadi Satu Sekarang ini sudah menjadi Trend Trend banget oleh siapapun Ditanyakan Mau ngapain 5 tahun ke depan Mau seperti apa sekolah ini 5 tahun ke depan Mau seperti apa keluarga ini 5 tahun ke depan Mau seperti apa kantor ini 5 tahun ke depan Ini sudah menjadi tren Pertanyaan-pertanyaan itu sudah sangat banyak sekali Dan saya membaca banyak Serta mengisi pertanyaan-pertanyaan yang isinya seperti itu Jadi tren 5 tahun mendatang Nah mitra Berpikir besar ini Sebuah kebutuhan Berjiwa besar Sebuah kebutuhan Nah Kalau kita hari ini belum berjiwa besar Belum berpikir besar Lalu pertanyaannya adalah Seperti apakah saya ini Yang bisa menjawab Adalah mitra sendiri Sebab ini dikembalikan kepada mitra Yang kita sayangkan mitra Ketika kita belum berhasil Lalu kita menyalahkan lingkungan kita Bahkan lingkungan terdekat Dengan kata-kata yang sangat umum sekali Gara-gara Gara-gara dia sih Gara-gara itu sih Gara-gara ini Sebenarnya tidak usah jadi seperti itu Kita nggak bisa berpikir gara-gara Karena kita adalah aktornya Kita adalah pemainnya Kalau mau mengatakan gara-gara Ya gara-gara saya sendiri Jadi kalau saya punya sesuatu Kemudian broken Kemudian hancur Kemudian tidak berhasil Ya gara-gara saya Bukan gara-gara orang lain Bukan Kita mencoba membalik Satu pemikiran itu Kita mencoba menjadi orang Yang sekarang berpikirnya adalah Dikembalikan kepada diri kita Bukan kepada orang lain Tidak akan pernah nyampe mitra Kalau kita berpikir Lingkungan kita orang lain Karena kita nggak tahu Kita nggak sama Dan kita berbeda Cara berpikir saya Dengan tetangga saya Sangat berbeda Cara berpikir saya Dengan teman akrab saya Sangat berbeda Maka tidak akan pernah bisa Ketika kita kemudian Melibatkan Mengatakan gara-gara Gara-gara Dan gara-gara Tidak bisa Yang ada adalah Kebalikan kepada diri kita Kalau hari ini saya dapat sesuatu Ya itu gara-gara saya Kalau hari ini saya Menciptakan sesuatu yang kurang menguntungkan Ya gara-gara saya gitu Jadi bukan gara-gara orang lain Maka ketika saya miskin hari ini Berarti itu karena saya memilih menjadi miskin Kalau hari ini saya kaya Itu karena saya memilih menjadi kaya Nah ini semestinya yang bijak seperti itu Jadi bukan gara-gara lingkungan kita Tapi gara-gara diri kita sendiri Kitalah aktornya Saat ini kita sudah belajar Kita mulai berpikir bahwa Sayalah orang yang paling bertanggung jawab Atas diri saya Sayalah orang yang bertanggung jawab Atas kehidupan saya Sayalah orang yang bertanggung jawab Saya menjadi seperti ini Jadi bukan lagi orang lain Sekalipun betul Ada efek domino dari yang lain Tapi kan efeknya aja itu Atau pendukungnya saja 100% adalah dari diri kita Dari kemauan kita Dari niat kita Iktikat kita Kerja kita Dan kemauan kita Planning besar kita tadi Kita memiliki planning yang besar Salah satu menjadi sukses adalah Ketika kita punya planning besar Jadi planningnya apa saja Nah kok bisa Dalam hidup kalau gak ada rencana Wah Kita tidak akan menjadi orang luar biasa Contoh Ilustrasi yang paling mudah Seorang arsitek bangunan Mau membangun rumah Itu punya rencana besar Ia rencanakan Pintunya ada berapa Nanti dimana letaknya Jendelanya berapa Seperti apa Kemudian jendelanya akan ditaruh dimana saja Dia kan Dia punya rencana sebelum bangunan itu jadi Sebelum ia menggambarnya Kita pun seperti itu Kita harus punya rencana Rencana yang besar untuk kedepannya Jadi jangan kayak gini-gini aja Kalau hari ini saya karyawan biasa Lima tahun ke depan saya harus menjadi supervisor Lima tahun ke depan saya harus menjadi manager Caranya bagaimana Ya tambahkan pengalaman kita Tambahkan pendidikan kita Tambahkan wawasan kita Tambahkan segala-galanya untuk persiapan itu Karena untuk menjadi orang berbeda Untuk menjadi orang luar biasa Kita membangun jalannya Harus dibangun jalannya Jadi tidak ditunggu saja begitu Sudahlah itu nanti urusan nanti Ya gak bisa Jadi orang kita ini terkadang salah Ketika mengatakan seperti Udah lah itu urusan yang kuasa Loh bagaimana bilang seperti itu Berusaha aja tidak Kalau kita mengatakan seperti itu Ya kita yang salah itu Jadi kalau mengatakan Sudahlah itu diatur oleh yang kuasa Ya tidak bisa seperti itu Kita usaha dulu Karena keterlibatan kita sangat banyak Setelah kita berupaya maksimal Baru kita berpasaran Dan insya Allah Allah menentukan Ini yang terbaik untuk Anda Namun kalau kita hari ini belum bekerja Belum berbuat Kemudian kita berpikir Bahwa kita akan mendapatkannya Ya itu sama dengan tidak waras Jadi hanya orang-orang yang tidak waras saja Yang tidak mengerjakan maksimal Namun ingin hasil maksimal Ya sangat sulit yang seperti itu Jadi harus diimbangi Kita harus bekerja keras Kita harus membangun jalannya Kita harus tahu di mana titik kita Tadi orang-orang yang punya rencana Yang punya planning adalah Orang-orang yang seperti itu Kalau kita mau ke Surabaya Naik kereta dari Jakarta Jangan lalu kemudian turun di Tegal Atau di Pekalongan Atau di Semarang Lanjut sampai ke Surabaya Karena tujuan kita adalah Surabaya Dan titik akhirnya di Surabaya Itu orang-orang yang punya planning besar Adalah ketika akan meraih satu Mungkin satu hal yang hari ini kita tuliskan Ingin kita gapai Nah hari ini coba Mitra renungkan Kira-kira Rencana apa Yang mitra hari ini miliki Yang akan diraih lima tahun ke depan Mungkin ada Wah saya Lima tahun ke depan ini harus sudah bisa Membuat rumah Walaupun kecil Saya lima tahun ke depan ini harus sudah punya bisnis ini Tapi dibangun jalannya dari sekarang Tidak didiamkan Tidak hanya Membiasu seribu bahasa Kemudian kita mengharapkan Ah ini sudah lima tahun Tapi kok Tidak datang-datang Ini kan Karena kita tidak berbuat Sebab keinginan tanpa aksi Ya tidak ada hasilnya Keinginan ditambah aksi Ya nanti hasilnya adalah Sesuatu yang kita inginkan Saya pernah contohkan Ketika kita lapar Kita ingin makan Kemudian kita beraksi Kita lari Kita jalan ke warung Kemudian kita makan di sana Ya hasilnya sukses Kita bisa makan Jadi ada Keinginan plus aksi adalah hasilnya Jadi jangan sampai kita berkeinginan Namun kita diam saja Jadi ada kata-kata seperti ini Bagus sekali Orang yang menginginkan menjadi kaya Tidak akan pernah kaya Kenapa? Karena hanya ingin saja Dia tidak ada aksi Bahkan yang lebih hebat lagi Ketika kita Bisa tapi berlatih-berlatih dan berlatih Sehingga menjadi mahir Mestinya seperti itu Aksi-aksi dan aksi Sehingga kita akan menjadi mahir Jadi jangan harap kita menjadi orang sukses besar Ketika kita tidak pernah Berkutak Bergelut dalam kegagalan Berkutak Bergelut Dalam aksi Tidak pernah seperti itu Maka jangan harap kita menjadi orang luar biasa Orang-orang luar biasa yang saat ini Mereka nikmati adalah Dulunya pasti Mereka sudah terbiasa Di tengah-tengah kejolaknya Di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan Di tengah-tengah situasi yang mungkin saja Menjadi kekurangan bagi mereka Sehingga sekarang menjadi kelebihannya Jadi kalau hari ini kita ini Senang Kita ini bahagia Kita ini happy Sebenarnya tinggal tunggu Ketidak senangan kita Kalau hari ini kita ini bahagia Tidak bahagia Banyak kegagalan Sebenarnya Di sana sudah menunggu kebahagiaan kita Karena dalam berbisnis Dalam berusaha Kegagalan adalah bagian daripada kesuksesan Jadi tidak terpisahkan Semakin banyak kita gagal Sebenarnya banyak sekali Pintunya terbuka lebar Kesuksesan yang akan kita raih Jadi jadikan Ketidak nyamanan hari ini Kegagalan hari ini Ketidak berhasil hari ini Adalah pembelajaran kita Untuk mencapai sesuatu Yang nantinya Akan setimpa Atau bahkan lebih baik lagi Dibandingkan apa Yang kita rasakan hari ini Jadi tidak ada lagi orang Yang pesimis gitu Kalau gagal kemudian Ah udahlah Saya sudah gak bisa nih rasanya Berat sekali rasanya Tidak Mestinya kita masih ada upaya-upaya Karena Ternyata kegagalan itu adalah Bagian dari sukses Jadi bukan Bukan hal yang terpisahkan Semakin banyak kita gagal Maka semakin Semakin Dekat sukses kita Semakin banyak kita gagal Semakin mendekati sukses kita Jadi gak usah takut dengan gagal Dan bahkan Kita sayangkan ketika Kita gagal beberapa kali Kemudian Kita berhenti Dan berhenti adalah Gagal total ya Karena orang-orang yang rugi Orang-orang yang Orang-orang yang tidak berhasil Adalah orang-orang yang berhenti Jangan berhenti Kita terus Selama kita masih berbuat Karena kita masih punya harapan Selama kita masih melakukan sesuatu Kita punya harapan hebat Kedepannya Kita punya harapan keuntungan Tiga O tadi Di atas itu ada Open mind Open opportunities Dan open possibilities Ada Kemungkinan kita dapatkan sesuatu Karena kita mau belajar dari Hari ini Yang kita dapatkan Dan bahkan ketika kita banyak sekali Kegagalan adalah Orang yang beruntung Karena kita akan kuat Kita akan tegar Dan kita akan memahami Tentang arti kegagalan Dan kehidupan yang lebih baik Kedepannya Yang keempat mitra Bertindak konsisten Tadi saya katakan Bahwa ada empat hal Untuk menjadikan orang Sukses besar Yaitu cara hidup Yang kemudian Punya rencana besar Yang ketiga adalah Persifren Atau tekun Nah ini disini Bertindak konsisten Jadi Jangan seperti Bunglon gitu Kita konsisten terhadap satu hal Kita konsisten terhadap Sesuatu yang kita inginkan Jadi disiplin disitu Kita menginginkan sesuatu Kita terus Kejar Sampai sesuatu itu Kita dapatkan Ini namanya konsisten Bertindak konsisten First thing first Sesuatu yang harus Dahulukan Dahulukan gitu Jangan Jangan ini Saya ingin ini Kemudian ada sesuatu yang Kayaknya lebih mudah Ini tinggalkan Lari ke sana Demikian pula seterusnya Nah ini yang seperti ini Yang pada akhirnya Tidak konsisten Bertindak konsisten Secara terus menerus Diperlukan untuk kita Oleh kita Untuk menjadi orang Yang nantinya Pribadi yang sukses Itu Jadi kalau hari ini Kita belum Bertindak konsisten Jangan pernah berharap Menjadi orang luar biasa Jangan pernah berharap Menjadi pribadi Yang sukses Jadi hari ini Kita belajar Bagaimana cara kita Menjadi orang yang Bertindak konsisten Konsisten Dalam waktu yang Sangat panjang Karena tidak Ujuk-ujuk Menjadi hebat itu Tidak ujuk-ujuk Menjadi sukses besar Melalui sebuah perjalanan Yang sangat panjang Bahkan bertahun-tahun Menjadi orang Yang bertindak konsisten Sebuah kebutuhan Untuk menjadikan kita Orang luar biasa Orang hebat Kalau saat ini Kita tidak konsisten Berarti kita akan Memulai baru lagi Memulai baru lagi Ini belum selesai Sudah pindah lagi Ini belum selesai Sudah pindah lagi Ini belum selesai Sudah pindah lagi Artinya Kita tidak akan pernah Mencapai goal Yang kita inginkan Secara maksimal Bertindak konsisten Menjadi Satu cara Untuk kita sukses Dalam bahasa yang lain Dikatakan Persifron Atau Ketekunan Bayangkan Si A Sebagai penjual Nasi goreng Pada satu tempat Ia konsisten disitu Ia tetap Menjual nasi goreng Saya yakin Saya yakin dalam Dua-tiga tahun ke depan Ia akan dikenal sekali Dan pembelinya Akan sangat banyak Atau mungkin Lebih dari itu Kalau orang yang konsisten Biasanya Orang yang Paham betul Bagaimana Ia menempatkan dirinya Orang yang konsisten Itu kan menjadi Orang yang empati Yang memahami betul Situasi kondisi dirinya Nah Ini disini juga Menjadi satu Kendala bagi kita Sangat jarang Mungkin termasuk saya Bukan orang yang konsisten Orang yang senang berubah-ubah Padahal konsisten Itu sebuah kebutuhan Dan mestinya kita miliki Menjadi konsisten itu Jadi tidak lagi Menjadi orang yang Bunglon Pindah-pindah gitu Mudah pindah sini Pindah sana Pindah sini Pindah sana Sehingga tidak menjadi Luar biasa Persifron Hari ini kita belajar Bagaimana kita menjadi Orang yang konsisten Saya ulang kembali Empat hal Yang kita miliki Menjadi orang hebat Menjadi orang sukses Adalah Ketika yang pertama Kita memiliki Cara hidup kita Dari kerja keras kita Yang kedua Planning Planning besar Yang ketiga Persifron Atau tadi Bertindak secara konsisten Dalam jangka yang panjang Yang mungkin kita Tidak tahu pasti Berapa tahunnya Yang keempat adalah Self-disiplin Disiplin diri Disiplin diri Memerlukan Sebuah pembelajaran Yang terus-menerus Orang-orang Disiplin diri itu Orang-orang yang bisa Menjaga dirinya Dan bahkan segalanya Dia akan rapi Dia akan baik Dia akan benar-benar Melakukan tindakan-tindakan Yang memang Menunjang kesuksesannya Orang disiplin diri Jadi tidak lagi Orang yang semau-maunya Orang yang disiplin diri itu Orang yang Betul-betul dalam jiwanya itu Tertakar Apa yang ingin dijadikan Sebuah goalnya Kalau mitra hari ini Belum sampai ke situ Bisa jadi mitra Bukan orang yang Disiplin dirinya tinggi Disiplin diri artinya Bisa menjaga semuanya Bisa memanajar semuanya Termasuk waktunya Termasuk pemikirannya Termasuk cara hidupnya Apa saja Dimanajar dengan baik Karena sungguh dengan Manajemen itu Kita akan menjadi orang Yang disiplin dirinya tinggi Pertanyaannya adalah Kepada diri kita Apakah kita sudah Menjadi orang yang Yang berdisiplin diri tinggi Ini pertanyaannya Jadi pertanyaan itu Mesti kita jawab sendiri Orang-orang yang berdisiplin diri tinggi Itu adalah tali Orang yang mengatur segala-galanya Ya itu orang baik Karena dia tidak akan pernah Mengecewakan Dia tidak akan pernah Sulaya janji istilahnya Tidak akan pernah ingkar janji Dia akan terus menjadi orang yang Mempertahankan kedisiplinannya Dan menjadi orang yang Memiliki disiplin tinggi itu Adalah orang yang Yakin suatu saat akan sukses Ini empat hal yang Mesti kita miliki Yang keempatnya adalah Berdisiplin diri Atau self-disiplin Yang kelima mitra Dalam tema kita Tema besar kita Menjadi pribadi yang sukses Adalah Berfokus pada keterampilan Artinya Ketika kita memiliki Sebuah keterampilan Maka kita asah terus Keterampilan yang kita miliki Ini apa Pasien kita ini apa Sebenarnya Kalau hari ini kita memiliki Keterampilan mitra Kemudian kita kembangkan Kita kembangkan Maka yang terjadi adalah Luar biasa sekali Maka saya pernah mengatakan Orang yang berlatih Dan berlatih terus Maka akan jadi mahir Hari ini tidak hanya bisa Yang dibutuhkan Tetapi mahir Kita harus mahir Dalam segala hal apapun Harus mahir Karena apa? Karena kita adalah Latihan dan latihan Dan latihan Maka tidak salah Ketika Bruce Lee mengatakan Saya tidak takut dengan Orang yang punya satu jurus Yang punya seribu jurus Tapi latihannya satu kali Saya takut dengan orang Yang punya satu jurus Tapi latihannya seribu kali Kalau kita latihan tendangan Sampai seribu kali Pasti hebat sekali Hari ini yang dibutuhkan adalah Bukan hanya bisa Tapi mahir Kita berfokus pada Keterampilan kita Kita ini menurut para pakar Ada 14 14 hobi Atau 14 bakat Yang ada pada diri kita Yang kita jadikan hobi Itu 14 bakat Namun sayang Kalau satu pun Kemudian tidak kita kembangkan Sayang kalau kita satu pun Tidak bisa keluarkan Menjadi pendukung hidup kita Nah ini Salah satunya adalah Berfokus pada Keterampilan Keterampilan apa yang kita Memiliki saat ini Kita latih terus Kita latih terus Sehingga akan menjadi Mahir Dan akan menjadi Luar biasa Kekuatan yang hebat banget Ketika kita Berlatih dan berlatih Berfokus pada Keterampilan Sebuah kebutuhan Bagi kita Jadi mitra Jangan hanya Memiliki sesuatu Yang mungkin banyak Tapi sedikit-sedikit Tidak menjadi luar biasa Coba kita Sekarang Kita rubah Cara berpikir kita Kita memiliki satu Satu saja Tapi kita latih Dan latih Dan latih terus Sehingga menjadi Luar biasa Berfokus pada Keterampilan Menjadikan kita Orang yang hebat Nantinya Berfokus pada Keterampilan Akan menjadikan kita Orang yang paling kuat Nantinya Lima beta Dimitra Kalau kita pelajari Adalah Hal-hal yang Erat kaitannya Dengan kehidupan kita Sehari-hari Kemudian Empat hal Yang tadi menunjang Dalam kehidupan kita Untuk menjadi sukses Juga Mestinya kita miliki Yang paling pertama Tadi adalah Cara hidup Kita dari kerja keras kita Yang kedua Punya rencana besar Yang ketiga Kita Tekun Atau terus-menerus Konsisten Dalam waktu yang panjang Dan yang keempat Adalah Disiplin diri Dan ketika kita semua Sudah bisa Menjalankan itu Niscaya suatu ketika Kita akan menjadi Orang hebat Hari ini adalah Hari dimana kita Yang semestinya Sudah berpikir Tentang rencana besar kita Yang semestinya Kita harus berpikir Bahwa Masa depan saya Tidak lagi Sama dengan Masa lalu saya Yang mestinya Berpikir bahwa Hari esok harus Berbeda dari hari ini Kalau hari esok Saja kita sama Termasuk rugi Oleh karena itu Mestinya hari esok Lebih hebat lagi Mulai kita kerucutkan Kita pikirkan Bahwa kita harus menjadi Orang luar biasa Karena kita bisa Kita mampu Kita bukan orang Biasa saja Tapi kita orang yang Memang berbeda Kita orang luar biasa Dan ketika kita berpikir Seperti itu Tidak ada yang Dijadikan alasan Kita untuk Menjadi orang Biasa-biasa saja Kita menjadi orang Yang hebat Karena kita memang Punya alasan itu Dan hari esok Saya Akan berbeda Lima tahun ke depan Tentu saya akan Berpindah Dari satu posisi ini Ke posisi yang lain Dan yang paling penting Adalah kemanfaatan saya Harus lebih banyak lagi Dibandingkan saat ini Demikian mitra Yang bisa kita sampaikan Dalam QLM kali ini Yang insya Allah Kita akan ketemu lagi Di Selasa mendatang Di pukul 16-17 Yang temanya Insya Allah Juga tema-tema Yang kaitannya Dengan kehidupan kita Sehari-hari Sebagai closing statement Mitra Menjadi pribadi Yang sukses adalah Keharusan Kalau hari ini Kita masih Seperti lima tahun Yang lalu Kita harus berpikir Bahwa Tiga tahun mendepan Tiga tahun mendatang Tiga tahun yang akan datang Tiga tahun Mungkin di 2023 Kita harus sudah berubah Karena kita percaya Dari tiga O tadi Kita ada open mind Opportunity Kemudian ada lagi Open possibility Kemungkinan-kemungkinan Yang berbeda Dari apa yang kita Hari ini miliki Ada Keuntungan-keuntungan Yang akan kita dapatkan Yang kita raih ke depan Ada Dan wawasan-wawasan Yang kita buka hari Dan seterusnya Akan mendukung kita Ini yang harus kita pikirkan Tidak lagi menjadi orang Yang kerdil dalam berpikir Dan jadilah kita Orang-orang yang rendah hati Karena dengan Kerenahan itulah Kita akan Menjadi orang Yang punya kesempatan besar Lebih mendapatkan Apa yang mungkin Saat ini Belum kita dapatkan Sayang kalau kita Sudah mengatakan Bahwa saya sudah Segala-galanya Karena sungguh Bahwa arti sukses adalah Ketika kita bisa berjalan Dari satu titik Ke titik yang lain Tidak ada alasan Untuk tidak menjadi Orang sukses Tidak ada alasan Untuk menjadi orang Yang hanya Seperti itu saja Karena kita luar biasa Sekali Dan manfaatnya adalah Ketika kita bisa Lebih berbagi kepada orang Yang lebih banyak lagi Insya Allah mitra Mitra adalah orang-orang Yang demikian Dan mitra adalah orang-orang Yang suka dengan Kemajuan-kemajuan Pada dirinya Baik untuk Diri Anda sendiri Diri kita sendiri Maupun lingkungan kita Bila perlu Lebih jauh Lebih luas lagi Sebab kita Selama kita bisa Selama kita masih hidup Kita mestinya bisa Dan kita adalah Orang luar biasa Demikian kurang lebihnya Mitra Mohon maaf Atas segala kekurangan Dan khilaf Billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!